Halo, Medikers! Dama Satria Mahathir mendadak waril di dunia maya karena melontarkan pernyataan kalau ia tak ingin berpacaran dengan perempuan yang menggunakan HP Android. Informansa mengenai sosoknya pun mulai marak dicari. Lata seperti apa, Satria Mahathir sesungguhnya? Mari kita bongkar! HP Android pertama nggak bisa diajak bikin konten? Yang kedua itu pasti nggak jauh-jauh dari cabai-cabai yang ngantuk. Yang HP-nya OVO gitu atau apa ya kan? Jadi kayak berdaknya tebel banget kayaknya begitu kan? Jauh dari lingkup ini gue, circle gue. Satria Mahathir merupakan pria kelahiran Jakarta 25 Juni 2003. Ia merupakan anak dari Yuskam Nur, mantan jenderal polisi Bintang 2. Sementara ibunya adalah seorang mantan model bernama Anita Agnes Alexandra. Anita kini dipenjara karena terjerat kasus narkoba. Satria mengakui bahwa kehidupan keluarganya tidak mulus. Lantaran kedua orang tuanya telah bercerai. Sosok Satria yang sedang ramai diperbincangkan dikenal cukup aktif dalam menggunakan sosial media. Ia memiliki akun TikTok, Instagram, dan Youtube. Akun Instagram Satria yang bernama AdSatriaMahathir telah memiliki 54,4 ribu orang pengikut. Satria Mahathir sempat parol karena kisah cintanya bersama mantan istrinya Nindya Putri. Pada 2019, kisah Asmara Satria dan Nindya Putri menuai kontroversi karena sang wanita hamil di luar nikah. Satria Mahathir dan Nindya Putri sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Selain itu akibat perbuatannya tersebut, Satria mengaku bahwa dirinya pernah mengidap penyakit kelamin. Hingga Satria yang saat itu masih duduk di bangku SMP, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Mayapada, Lemakbulus, Jakarta Selatan. Kala itu, Nindya Putri masih berusia 18 tahun dan Satria baru 16 tahun. Satria Mahathir kemudian memberanikan diri untuk menemui orang tua Nindya. Mereka akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Garel Alpa. Namun ternyata, biduk rumah tangga keduanya tak berlangsung lama. Pada 2021, keduanya memutuskan untuk bercerai dengan alasan Satria belum siap menjadi ayah dan suami. Namanya juga semakin tersorot gegara sejumlah pernyataan kontroversinya. Mulai dari mengaku gonta-ganti pasangan hingga menghamili seorang wanita. Kini tak ingin punya cewek HP Android viral di media sosial. Menurut Satria, wanita pengguna Android itu dinilai bak cabe-cabean. Potongan pernyataan kontroversial Satria itu pun viral hingga di-stitch oleh sejumlah public figure. Tak ayal, pernyataan Satria tersebut menuai atensi warganet. Banyak yang bersyukur menggunakan HP Android karena tak termasuk dalam tipe kriteria Satria. Sementara Nindya yang kini berusia 21 tahun dan merupakan seorang selebgram, Nindya lahir di Jakarta 2002, yang memiliki jumlah pengikut Instagram 274.000 followers. Yang juga tergabung dalam manajemen selebgram, yakni Vibes Management. Selain itu, wajahnya juga tampil dari berbagai brand terkemuka dalam berbagai kampanye iklan. Namanya semakin menjadi perhatian publik setelah memutuskan menikah pada usia muda, yaitu saat masih berusia 18 tahun. Yang menikah dengan Satria menghatir pada tahun 2019. Setelah menjadikan asmara selama 8 bulan, namun pernikahan Satria dan Nindya itu terbilang singkat, karena hanya bertahan 14 bulan. Sementara sang anak ikut orang tua Nindya. Kisah asmara dan perjalanan hidupnya saat itu membuat dirinya sempat terpuruk dan stres, karena saat itu dirinya berusia 18 tahun dan masih sekolah SMA. Bahkan diakui Nindya, ada motif lain dari Satria yang sengaja menghamilinya karena ingin menumpang hidup. Nindya mengaku saat itu sudah tutup komunikasi dengan Satria Mahathir. Pasca mengalami keterpurukan dengan masa lalunya, Nindya kini bangkit kembali. Ia bahkan tengah fokus dengan bisnisnya bersama teman-temannya. Selain itu, Nindya juga mengaku sudah memiliki kekasih baru pengganti Satria Mahathir. Ia tak hanya berhasil bangkit dari kegagalan rumah tangganya, tapi juga aktif sebagai seorang selebgram dan konten kreator di TikTok. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Yuskam Nur SH MBLMH berupakan mantan perwira tinggi Polri Bintang 2. Yuskam Nur lahir di Makassar pada 20 Agustus 1957 dan pensiun dari Polri sejak 6 tahun yang lalu. Yuskam Nur pernah menjabat sebagai Anjak Wasidik Baraskrim Polri saat berpangkat Brigadir Jenderal dan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Keuangan Badan Intelijen Negara. Kini Yuskam terjun ke dunia politik setelah Purna tugas di Polri. Ia pernah menjabat sebagai sejen Partia Suara Rakyat Indonesia dan Ketua DPW Berkarya Jakarta, Kredi 2015-2018. Yuskam Nur pernah mendaftar sebagai calon Hakim Agung pada 2016, namun tidak terpilih. Bersama Partai Amanat Nasional, Yuskam Nur tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif pada pemilu 2019 dari Dapil 3 DKI Jakarta. Dalam pemilu 2024, kini Yuskam Nur resmi bergabung dengan Partai Golkar. Dalam rumah tangganya, Yuskam Nur sempat disorot soal pernikahannya dengan Anita Agnes Alexandra yang sudah taharmoni sejak tahun 2004. Dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki empat anak, yakni Alif Iva Nur, Batasya Ayu Nur, Muhammad Yusuf Nur, dan Satria Mahathir Nur. Sebenarnya, samantan istri yakni Agnes telah menggugat sang suami sejak tahun 2004, namun ditolak pihak pengadilan. Gugatan itu disebut di latar belakangnya karena sang Brigchen diduga beberapa kali melakukan kekerasan terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Meski ditolak oleh pengadilan agama Jakarta Selatan, mereka berdua tetap pisah ranjang. Kasus tersebut bergulir panjang dari tahun 2012 hingga 2014 dan berujung pada perceraian keduanya. Perceraian mereka baru dikabulkan pengadilan agama pada tahun 2015 dengan masing-masing mendapatkan dua hak asu. Tetapi empat tahun setelahnya, Agnes menuntut dua hak asu anak yang selama ini ikut Brigchen Yuskamp. Dari keempat anak Brigchen Yuskamp tersebut, selama ini, publik telah sering mendengar Satria Mahathir Nur. Kehidupan dalam lingkungan keluarga yang rumit memberikan wasan tentang perjuangan pribadi dan ketahanan Satria Mahathir dalam menghadapi tantangan. Yuskamp Nur pernah menarik perhatian publik lantaran diduga melakukan penganiayaan kepada dua orang anaknya. Harudin Masarwo selaku pengacara Yuskamp Nur menepis isu bahwa kliennya melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya. Harudin pun mempertanyakan bagaimana bisa seorang Anita Agnes Alexandra yang merupakan istri Yuskamp Nur yang selama 8 tahun tidak satu atap bisa mengatakan bahwa kliennya menganiaya anak-anaknya. Harudin pun membalas pernyataan Agnes bahwa Agnes bisa saja dikenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena tak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan menelentarkan anak. Sebelumnya, Anita Agnes Alexandra menyampaikan ke media kalau anak-anak mereka yakni Alif Ivan Nur yang berusia 15 tahun dan Batasya Ayu Nur yang berusia 12 tahun kerap mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Dalam jumpa pers, dia juga menunjukkan foto gambar kaki Alif yang tampak memar. Menurut Anita, memar kaki Alif dalam foto tersebut akibat ditendang Yuskamp Nur dengan sepatu khas polisi yang besar dan berat. Penendangan tersebut pun dibenarkan Alif. Menurut siswa kelas 3 sekolah mendengah pertama itu, peristiwa tersebut terjadi karena Alif terlambat menjemput ayahnya di Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta 28 April 2012 lalu. Selain ditendang, Alif mengaku pernah dipukul atau dicambuk dengan ikat pinggang oleh ayahnya. Sejak berpisah dengan suaminya pada 2004, Anita tak pernah bertemu dengan anaknya. Dia mengaku baru bertemu dengan Alif dan Batasnya bulan ini. Itu pun karena Alif dan Batasya melarikan diri dari rumah saat ayahnya dinas keluar kota. Terima kasih telah menonton!